selamat menikmati karena berbeda dilakukan oleh suara Muhammadiyah yang mana dengan banyak bisnisnya masih bisa tetap untuk mempertahankan bisnisnya hingga hari ini dan itu bukan hanya sekedar karena banyaknya omset yang tidak berkurang tapi ya terdampak juga yang membedakan adalah mereka punya ide-ide yang lainnya yang mungkin kita tidak punya atau tidak kita miliki karena kita sudah memilih untuk mundur nah Mas Dini Asyari ini menarik dikatakan bahwa ada bisnis bulogmu ini ya justru yang dikembangkan dan perkembangan ini luar biasa signifikan di kala pandemi ini dan membuka jejaring juga ini bagaimana prosesnya Mas Dini ya bisnis bulogmu ini bisnis di bidang pangan merupakan bisnis primer ya artinya kebutuhan primer bagi masyarakat sebenarnya tidak hanya warga Muhammadiyah tetapi semua orang akan butuh yang namanya pangan ini dan sebelum kami menceritakan bagaimana konsep bisnis ini ada hal yang menarik bahwa memulai bisnis bulogmu ini kami bisa sebutkan bahwa kami memulai dari modal 0 rupiah kami tanpa modal walaupun SM punya dana tetapi kami tidak mengawali dengan apa namanya semacam pinjaman atau subsidi tidak tetapi murni ini dari 0 rupiah dengan kita bermitra warga Muhammadiyah yang mengelola beberapa sektor pangan dan kemudian kita buka hulunya jadi ini yang kita putar kita proses yang kemudian memberikan hasil sebagai modal awal itu yang pertama kemudian yang kedua bisnis bulogmu ini kami sebut sebagai bisnis jejaring konsep jamaah kami sangat menyadari bahwa Muhammadiyah sebagai masyarakat yang juga terbesar di negeri ini ini bagian dari konsumen oleh kelompok kecil oleh orang-orang tertentu yang mereka mengendalikan hulu dari bisnis ini hulu dari bisnis pangan ini dan kita posisinya sebagai hilir dan pasar dari bisnis mereka sehingga harga-harga sangat ditentukan oleh mereka yang mengendalikan hulu bisnis ini ujung-ujungnya mereka lah yang akan menikmati keuntungan besar dari pasar yang kita miliki yaitu pasar persarikatan berangkat dari sini kami berpikir bahwa kita harus mencoba secara bertahap untuk memutus mata rantai ini caranya bagaimana caranya kita harus bentuk dan dirikan hilir bisnisnya kemudian kita kelola hulu bisnis sehingga proses ini akan menjadi proses lingkaran yang tertutup atau yang kami sebut dengan konsep closed loop ekonomik jadi sistem ekonomi yang tertutup hulunya kita pegang hilirnya kita pegang nah maka dalam proses ini kami mengawali dari ya produk-produk yang memungkinkan untuk kita kelola secara mandiri secara berjamaah misalnya beras tepung minyak dan sebagainya termasuk gula dan beberapa produk ini kita mulai masuk ke hulu bisnis sehingga ya termasuk kaitan dengan harga kita bisa kelola dengan harga yang jauh dibandingkan harga pasar dan inilah kemudian yang mendorong warga persyarikatan untuk berbondong-bondong menjadi bagian dari mitra keagenan bulogmu ini karena secara bisnis ya selain ada aspek ideologisnya juga menguntungkan menguntungkan karena harga yang diberikan oleh bulogmu ini jauh lebih murah dibandingkan harus ya mereka berjalan secara sendiri-sendiri dan dari sistem yang seperti ini mereka tidak hanya menikmati margin harga yang menguntungkan kepada mereka tetapi kami juga ada benefit insentif yang kami berikan kepada setiap agen untuk agen yang mencapai target-target penjualan tertentu jadi keuntungannya sangat besar yang akan dinikmati oleh jamaah atau agen-agen Muhammadiyah melalui bulogmu ini kira-kira seperti itu Mbak Irma kita punya semangat ketika kita punya semangat kemudian terbukalah pintu-pintu rezeki itu begitu ya Mas Dini betul kalau tentang bisnis suara Muhammadiyah store online atau online ya store online itu apa bisnisnya ya kalau untuk SM store kita menjual produk-produk yang ada di toko suara Muhammadiyah dan ini juga sangat tepat di tengah pandemi ini ketika kita mulai membatasi transaksi offline transaksi tatap muka maka peran SM store atau marketplace yang dikelola oleh toko suara Muhammadiyah justru mengalami peningkatan karena ya warga Muhammadiyah tetap saja di daerah-daerah membutuhkan produk-produk persyarikatan apalagi ketika saat sekarang ya Juli Agustus ini ini momennya apa tahun ajaran baru kebutuhan-kebutuhan sekolah kebutuhan-kebutuhan perguruan tinggi sangat banyak sekali maka marketplace atau SM store sangat berfungsi membantu untuk transaksi warga persyarikatan di luar Yogyakarta untuk bisa memiliki produk-produk khususnya produk-produk untuk di sekolah dan di perguruan tinggi melalui toko suara Muhammadiyah jadi Alhamdulillah kita bisa jalankan melalui SM store ini jadi tidak ada kemudian alasan ya untuk suara Muhammadiyah bingung nih bisnisnya mau dibawa kemana karena semuanya sebenarnya sudah dipersiapkan menunggu waktu yang tepat dan ini datang waktu yang tepat luar biasa sekali terima kasih Mas Deni Asyari sudah bergabung bersama dengan kita semua semoga bisnisnya bisa terus berkembang nanti kalau ada update bisnis baru lagi tentunya boleh diberikan lagi kepada seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah sukses terus baik-baik dan pemirsa Muhammadiyah dimanapun Anda berada luar biasa kita sudah berbincang tentang bagaimana kemudian ketika kita memiliki bisnis dan bisnis itu bisa kita pertahankan bahkan berkembang di kala pandemi kita sudah dapat jawabannya berarti yang paling penting adalah terus ada ide terus ada kemauan dan jangan mudah berpasrah nah untuk para pemirsa yang ingin mengetahui lebih dalam lagi sebenarnya tadi ya pembahasan yang di akhir itu ada SM store online mungkin ada yang mau langsung praktekin di belanja di SM store online seperti apa sambil aku pamit kita saksikan yuk video berikut ini sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton